Hingga minggu pagi, Gunung Raung di Jawa Timur masih menyemburkan material vulkanis. Semburan abu membumbung hingga ketinggian 800 meter dari atas kawah dan mengarah ke timur dan tenggara. Di lokasi ini berada di radius 8 kilometer dari puncak Gunung Raung, di mana kepulan asap tebal terus keluar dari mulut kawah. Selain itu, jika malam hari, dari sini terlihat cahaya api yang terus keluar berbendar ke atas mengikuti arah angin. Meski aktivitas gempat remor dinyatakan menurun, gemuruh dari dalam gunung malah makin keras. Kondisi ini membuat warga khawatir. Dampak abu hulukaniknya itu tidak terlalu parah kalau di sini. Yang dirasakan di sini apa? Cuma gemuruhnya. Seperti apa gemuruhnya bisa diceritakan? Ya seperti bergeru kayak gitu Pak, kalau gemuruhnya di sini. Gempah ada nggak di sini? Udah ada, cuma sedikit gitu. Hingga kini warga yang tinggal di sekitar Gunung Raung, tepatnya di Dusun Malaten, Desa Jampit, Sempol, Bondowoso, masih beraktifitas normal. Meski demikian perangkat desa tetap waspada setiap harinya. Ya malamnya, ya disuruh pantau lah gimana keadaannya Gunung Raung. Takutnya ya itu. Waktu kondisinya terus meningkat gitu ya, nanti warga kan takutnya apa. Di belakang itu takut terjadi apa-apa. Untuk evakuasi ya sudah dipersiapkan gitu. Jumlah penduduk desa Jampit sebanyak 1.400 orang. Pemukiman warga berada pada radius 5 hingga 8 km dari puncak gunung. Hingga saat ini status Gunung Raung masih siaga level 3. Warga dilarang beraktifitas di zona bahaya dengan radius 3 km dari puncak kawah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.